Amal baiknya kelihatan banyak di dunia. Bantu orang, gak pernah mabuk, gak pernah bunuh orang, gak pernah macam-macam. Suka bantu, suka nyumbang, suka macam-macam. Tapi dia gak beriman, kok bisa masuk neraka? Dimana keadilan Allah? Dimana letak keadilan Allah? Kalau ada orang beriman, berbuat maksiat saat di dunia, kok bisa masuk surga saat di akhirat? Sementara ada orang tidak beriman, amal baiknya kelihatan banyak di dunia. Bantu orang, gak pernah mabuk, gak pernah bunuh orang, gak pernah macam-macam. Suka bantu, suka nyumbang, suka macam-macam. Tapi dia gak beriman, kok bisa masuk neraka? Dimana keadilan Allah? Halo? Pernah dengar pertanyaan ini? Itu pertanyaan itu, kalau muncul sekarang, itu sebetulnya pertanyaan yang telat. 15 abad yang lalu, sudah ada pertanyaan serupa. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, terima kasih Ibu, Pak. Pertanyaan bagus sekali. Itu di antara sekian pertanyaan, pertanyaan Anda yang paling bagus untuk saat ini. Cuman memang agak telat pertanyaan ini. 15 abad yang lalu, sudah ada yang bertanya seperti Bapak dan Ibu. Siapa yang bertanya itu? Sayyidah Aisyah, Ummil Mu'minin, Radiyallahu ta'ala andha. Bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, itu sifulan, belum beriman. Tapi amal baiknya kelihatan banyak banget. Suka bantu, suka nyumbang, suka ini, suka itu. Nanti di akhirat masuk surga, gak? Anda tahu, begitu pertanyaan itu muncul, yang turun, langsung surah dengan namanya, Al-Furqan. Ayat yang ke-23. Tuh. Ya, kalau Anda gak belajar nih, isi-isi di Quran, kadang-kadang tuh, logika semacam ini, kalau iman kita lemah itu, itu bisa langsung jatuh seketika. Dan ketika jatuh, pada titik nol, itu mudah diarahkan kemanapun. Banyak orang di-brainwash kemudian, jadi pindah kemana aja. Bahkan nanti bisa keras, bisa kasar, bisa tembak orang, bunuh orang, kerjain ini, kerjain itu. Yang tadinya baik, tiba-tiba bisa jadi bermusuhan, bisa jadi macam-macam. Itu, Hati-hati. Quran surah ke-25, ayat 23. Nih, lihat sini. Saya berikan dulu, petanya. Gembaran singkatnya. Kita tinggal di mana sekarang? Di bumi. Kenapa? Oh, ya sudah. Kalau sudah tidak ada harapan, untuk kehidupan di bumi, maka saya sarankan, pindahlah ke Bekasi. Karena banyak sekali harapan di Bekasi. Harapan indah, duta harapan, sampai ujung harapan. di bumi ini, di bumi ini sifatnya sementara, atau sementerus, abadi? Karena itu, sifatnya disebut dengan dunia namanya. Dunia. Dunia itu bukan tempatnya, dunia itu sifatnya. Dunia. di tempatnya, arl dun, tempat yang dipijak. Kita terjemahkan, karena kita memijak bumi, maka terjemahkan dengan bumi. Sifatnya disebut dengan dunia, dari kata, dana yadnu dunuan, waduniaan. Dana yadnu dunuan, waduniaan. Artinya, bisa berarti sesuatu yang dekat dan singkat. Sangat singkat. Dekat, singkat. Waduniaan. Nanti saat masuk surga, Anda bisa mendapatkan semua kenikmatan dekat sekali. Pengen anggur sambil bertelekan, petik. Pengen pisang, ambil. Pengen apel, ambil. Ah, gak susah, enak nih, mat. Waduniaan. Waduniaan. Wadunia itu sifat dari kata, dana mengambil makna yang kedua, sesuatu yang singkat. Kenapa kehidupan di bumi disebut dengan dunia, ingin menunjukkan bahwa, semua yang kita jalani, rasanya teramat singkat, masanya begitu dekat. Kayaknya baru kemarin kita ketemu ya, iya, eh, sudah punya cucu lima. Kayaknya baru kemarin kita ketemu ya, eh, iya, sekarang sudah ketemu lagi sekarang. Kayaknya baru tadi pagi kita merencanakan ta'lim, hari ini sudah ada di sini. Kayaknya, 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 teman-teman sekalian, dan terasa begitu singkat. Singkat, kayaknya baru ini, kayaknya baru itu. Dan semua sudah berlalu cukup sekian lama. Kehidupan di bumi itu semuanya singkat, karena itu disebut dengan dunia sifatnya. Jelas ke sini? Walaupun, bahasa Al-Qur'annya disebut dengan Ardun tempatnya. Ardun itu setiap tempat yang dipijak. Karena kita memijak bumi, maka bumi disebut Ardun. Kalaupun Anda sedang misal jalan-jalan, atau yang ada kegiatan lain, keluar bumi. Misal, saya tahun depan mau liburan ke bulan. Saya kan? Nah, begitu Anda menginjak bulan, maka bulan pun menjadi Ardun. Ardun, bulannya bahasa Arab ya, Komarun. Komar itu bulan. Badrun itu Purnama. Cuma ketika Anda keluar dari bumi, memijak bulan, dan menetap misalnya dalam beberapa waktu di situ, maka ketika Anda pijak, itu menjadi Ardun bagi Anda. Kalau sudah jadi Ardun, maka tetap berlaku hukum zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis semawati wal ardu. Wakhtilafin layliwan laayatil liulil. Siapa lul albab itu? Allazina yadhkuru. Qiyamawakumudawawada. Diwalaupun Anda ke bulan, ke tempat lain misalnya, Anda berpijak, maka tidak mengurangi nilai zikir Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan bulan, karena sudah ada orang yang pernah menginjak bulan. Ya, menurut sejarah. Siapa dia? Nil Amstrong, setelah lagi? Aldrin. Ya, ada tiga orang. Yang ketiga? Selamat namanya. Selamat, ya. Amstrong dan Aldrin, menginjak bulan dengan selamat. Nah, ini. Singkat. Ditulis. Alhamdulillah, Masya Allah. Catatnya. Gak ada dalam sejarah itu. Baik. Pertama, Lamsok. Kedua, Ambrin. Ketiga, Selamat. Dan, jadi jangan main-main. Kalau sedang di bumi, sudah jangan main-main. Itu singkat. Ingat, kita itu begitu singkat. Dan kita, celakanya, kita tidak tahu kapan kita pulang. Ini masalahnya. Dan, mungkin saja, bisa terjadi kapan yang tidak kita kehendaki. Malam ini bisa, besok bisa. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Kalau anda sedang merasa yakin akan pulang, akan meninggal dan begitu singkat, maka orang cerdas pasti akan menyiapkan bekal untuk pulangnya. Kita jangan main-main lagi. Ya. Ibadih, kata Allah dalam hadis kudsi. Ibadih, khalaqtuka lil'ibadati falatala'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk banyak ibadah. Jangan banyak mainnya. Dan kamu mesti yakin, aku telah tentukan kadar rizkimu. Jangan terlalu lelah. Kerja ini, 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 hanya untuk mengumpulkan. Aku sudah bagi. Kamu berikhtiar, kamu dapat. Kamu mendekat kepada saya untuk ibadah. Saya berikan keberkahan dan luaskan rizkimu. Kamu tinggalkan saya untuk mencari dunia. Maka saya akan buat kamu sibuk dalam urusan dunia. Kamu merangkak mencari dunia. Sibuk, sibuk. Malam mikirin dunia. Sore mikirin dunia. Siang mikirin dunia. Dan kata Allah, saya pastikan, kamu pun tidak akan meraih lebih daripada apa yang telah aku tetapkan untukmu. Di bawah secapek anda pun, dapatnya cuman segitu juga. Jangan terlalu banyak mainnya. Nah, jadi ketika anda tinggalkan ini, bumi, pindah kemudian di satu tempat persimpangan, alam pemisah, disebut dengan barzah. Barzah itu pemisah. Bayinahumma barzahullayabuhian. Nah, kemudian tempat yang disebut dengan kubur, afala ya'lamu iza bu'afira mafil kubur. Nanti dari sini dipindah kemudian ke akhirat. Di akhirat ini, secara cepat, baru kita bicara surga dan neraka. Surga dan neraka. Tengah-tengahnya ada araf. Jadi kalau kita ingin bicara surga dengan neraka, fokus baik-baik, fokus baik-baik, maka tempat yang dibicarakan, bumi atau akhirat? Saya ulang, saya ulang. Di bumi ada surga tidak? Tidak. Ada neraka tidak? Tidak. Nah, di mana ada surga? Di akhirat. Kan pertanyaan tadi, kenapa dia tidak masuk surga? Yang lain masuk surga. Berarti Anda sedang bicara hukum akhirat. Bukan sedang bicara hukum dunia. Jelas? Nah, dalam kaedah mengatakan, di setiap tempat yang berbeda, pasti memiliki hukum yang tidak sama. Jangankan masalah akhirat. Di bumi saja kalau tempatnya beda, hukumnya tidak sama. Toilet pebak bulus akan beda dengan toilet kampung rambutan. Di sini bayar seribu, sana dua ribu. Parkiran sini tiga ribu, parkiran sana empat ribu. Anda ke GGP dengan Grand Mall. Jangan harap kemudian bayarnya sama. Saya dari GGP bayarnya segini, kenapa di sini beda? Eh, kalau mau sama, Bapak parkir di Grand Mall sana. Bayarnya ke sini. Silahkan. Oh, itu baru hukum dunia. Maka apalagi ketika Anda akan bawa ke hukum akhirat. Kalau Anda ingin pindah ke tempat yang lebih hebat lagi, tempat yang lebih bagus lagi, maka jangan samakan dengan hukum yang pernah Anda dapat di saat berada di bumi. Makanya jangankan hukumnya. Benda-benda bumi pun tidak akan dibawa ke akhirat. Makanya ketika seseorang kemudian wafat, wafat itu artinya meninggalkan bumi, meninggalkan dunia. Maka disebutlah kemudian telah meninggal dunia. Kenapa kalimatnya meninggal dunia? Orang sudah paham kok, wafat juga cukup wafat. Kenapa kalimat meninggal dunia dimunculkan? Maksudnya, semua hukum-hukum dunia, bekal-bekal dunia, akan ditinggalkan ketika dia meninggalkan tempat ini. Ayo. Antum yang kumpulkan uang yang banyak, Antum kumpulkan handphone yang banyak, yang paling canggih, kumpulkan mobil yang paling hebat, luaskan rumah Antum, silahkan. Cuma saya kasih tahu dari sekarang, begitu Antum meninggalkan dunia, Antum akan meninggalkan semua yang Antum banggakan. Ini enggak usah takut. Kalau Anda disebut oleh sementara orang, kamu enggak kaya, enggak apa-apa, cukup hidup. Toh orang kaya juga, kalau meninggal enggak akan dibawa kekayaannya. Silahkan cek gelarnya sama, tinggalnya sama dalam tanah. Enggak percaya silahkan, dia meninggal, Antum meninggal. Sama aja. Enggak ada orang dikuburkan dengan mobilnya, dikuburkan dengan handphonenya, dengan rumahnya, dengan kebanggaannya. Enggak ada. Kenapa? Karena yang dibawa ketika dia pulang ke tempat lain, bukan bekal dunianya. Ini habis, tinggal. Tinggal. Apa yang dibawa ke akhirat? Yang dibawa itu bekal amal akhirat. Bukan dunia. Ini tidak adil, kalau ada orang ke akhirat, bawa bekal dunia. Itu enggak adil. Yang adil itu, siapkan bekal akhirat. Begitu kamu ingin ke sana, bawa bekal itu. Jelas? Nah, sekarang persoalannya, apa bekal akhirat itu? Bekal akhirat itu cuma dua, kalau ingin masuk surga. Dua bekalnya. Satu iman, kedua amal soleh. Iman, plus amal soleh. Ini, gini caranya. Saya ulang. Satu iman, dua apa? Amal soleh. Buka Quran, surah kedua, Al-Baqarah, ayat 25, paling kanan sebelah atas. Wabashirilladzina amanu iman, wa'amilus salihati. Amal soleh. Anna lahum jannatin tajrimin tahdihal anhar. Maka, orang yang punya iman, dan membuktikan imannya dengan amal soleh itu, kami akan jamin muaranya dengan surga, dengan segala keindahannya. Sungai-sungai mengalir di bawahnya, dengan segala ragam dan jenisnya. Ada air susu, ada macam-macam, ada madu dan sebagainya. Maka kalau anda ingin masuk ke surga, bekalnya cuma dua. Satu apa? Iman. Kedua apa? Amal soleh. Ini bekalnya. Pertama iman, diberikan bekal semua. Semua yang lahir itu membawa iman dalam dirinya. Cuma yang merubah itu lingkungannya. Semua yang lahir dari rahim manusia manapun membawa fitrah. Fitrah diantaranya apa? Keimanan. Dari mana tahunya? Buka Quran surah 30, ayat ke-30. Hadapkan dirimu kepada din yang sesungguhnya. Yang lurus, yang benar. Apa itu din? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ke-3, ayat 19. Teruskan ayat yang tadi. Itulah fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia. Di orang itu semua lahir ada fitrah-fitrahnya. Itu beriman. Cuma sayang kata Nabi. Maka lingkungan, abawa itu bukan cuma orang tua. Kadang orang tuanya muslim, disekolahkan di tempat yang bukan islami. Terbawa, pindah, keyakinan iman hilang. Itu jadi masalah. Gaul di tempat. Orang yang tidak beriman, kebawa. Ngobrol, diskusi, kebawa. Pindah, hilang keimanan. Itu. Bekal iman tidak ada. Tinggal amal soleh. Apa bentuknya amal soleh? Nih. Banyak. Setiap kegiatan kita berpeluang jadi amal soleh. Kalau dilakukan dengan iman. Contoh. Mau duduk? Bismillah. Begitu saya duduk, itu kalimat Bismillah ya. Itu yang menjadikan duduk saya mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan amal soleh. Saya ulang ya. Saya ulang. Fokus. Semua kegiatan di dalam islam dan saya pastikan kepada anda. Saya mencoba untuk meneliti di beberapa yang lain, saya tidak temukan. Cuma di islam. Ya. Ini kaedah kita. Jadi kalau ditanya bisa jawab. Bukan dalam konteks merendahkan yang lain. Tidak. Perhatikan baik-baik. Cuma di dalam islam yang semua aktivitasnya itu bersanding dengan doa. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Silahkan cek. Bangun tidur. Kita ada doanya? Ada. Cek di tempat lain. Anda tidak akan temukan. Bahkan diatur. Terima kasih telah menonton.